Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan admin di channel ini ya. Admin akan kembali melanjutkan kisah petualangan Bima. Pemuda kampung yang lugu dan sedikit polos namun selalu dinaungi keberuntungan dalam hidupnya. Tak perlu berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Eh mama, kirain mama ikut sama papa keluar kota mah. Soalnya tadi pagi mama bilang mau ikut sama papa. Kata gadis yang paling muda di rumah yang unik itu. Wanita cantik berhijab yang baru datang itu pun terlihat tersenyum. Gak jadi sayang, mama tiba-tiba tadi merasa gak enak badan pas kalian udah berangkat dari rumah. Papamu jadinya sama patio saja. Kata wanita itu yang langsung duduk di samping gadis yang paling muda di situ. Setelah duduk, terdengar gadis muda itu bicara lagi. Mah, tadi Kak Mei bermasalah lagi sama cowok di jalan loh mah. Kata gadis itu yang menyebut nama kakaknya dengan panggilan Kak Mei. Wanita yang baru datang pun melirik dan menatap ke arah Mei yang disebut gadis di sampingnya. Ditatap seperti itu. Gadis yang dipanggil Mei itu langsung bicara. Ih ade, kenapa ngadu sama mama Aulia sih? Nanti kakak diceramahin lagi. Kata gadis itu yang menyebut nama Aulia pada wanita yang baru datang dan duduk di samping adiknya. Ya, wanita yang baru datang itu adalah Aulia. Istri pertama Fajar, dan gadis yang barusan bicara itu adalah media Prameswari anak pertama dari wanita yang ada di sebelahnya. Yang tak lain adalah Mary. Istri kedua Fajar, sedangkan gadis muda yang di samping Aulia itu adalah Fajriya Humaira Prameswari. Anak kedua dari Aulia, dan anak pertamanya bernama Fadil Prameswara. Anak laki-laki tertua Fajar dari istri-istrinya. Fadil saat ini masih sekolah di luar negeri. Walau begitu, dasar pendidikan agama Fadil sendiri sangat kuat. Karena sebelum kuliah ke luar negeri, dia menimba ilmu di pondok pesantren yang sudah berubah jadi Islamic Center. Fajar memperkuat dan membangun pondok itu dengan menambahkan kurikulum internasional. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Dan akhirnya pondok itu pun dikelola lebih profesional di bawah naungan bendera Kin Corporation. Sekarang kita kembali ke obrolan ibu dan anak di rumah itu. Media yang ditatap Aulia itu jadi salah tingkah. Karena dia tahu, Aulia adalah yang paling dihormati di kediaman itu. Bahkan mamanya sendiri pun tak bisa apa-apa kalau dirinya diceramahin Aulia ini. Dia pun sama kayak Fajria yang memanggil mamanya dengan panggilan mama. Meida pun memanggil Aulia dengan sebutan mama tapi dia selalu menambahkan dengan menyebut Aulia dengan sebutan mama besar. Itu karena sejak kecil dia terbiasa diperintah mamanya untuk memanggil Aulia dengan sebutan mama besar. Saat Meida sudah siap-siap diceramahin Aulia, tiba-tiba mamanya melambaikan tangannya ke arah depan. Hingga semuanya jadi memandang ke arah depan rumah itu. Dan terlihat di seberang kolam sana, ada wanita cantik yang baru saja keluar dari pintu rumah joglo lainnya. Mama, sini, kata Fajria setengah berteriak. Lagi-lagi dia memanggil mama pada wanita lain di situ. Setelah diketahui yang dipanggil mama sebelumnya adalah Mary. Kini Fajria yang jelas-jelas anaknya Aulia, lagi-lagi memanggil wanita setengah baya di seberang kolam dengan sebutan mama juga. Siapa sebenarnya wanita yang baru keluar dari pintu itu? Hei, kalian lagi pada kumpul ya? Kata wanita di seberang kolam itu setengah berteriak. Iya mah, kami lagi makan kue nih. Jawab Meida yang merasa tertolong tak jadi diceramahin oleh mama besarnya. Nak, kasih lihat kuenya sama mama kecilmu. Kata Mary pada putrinya. Meida pun mengangkat kemasan kue yang dipegangnya. Rupanya wanita itu adalah istri Fajar yang lain. Karena dari sebutan Mary tadi, dia menyebut mama kecil. Dengan kata lain, wanita itu adalah wanita yang dinikahi suaminya setelah dirinya. Karena Aulia dipanggil mama besar. Maka mama kecil berarti wanita yang dinikahi setelah dia. Siapakah wanita itu yang dipanggil mama kecil itu? Silahkan ditebak-tebak dulu guys. Sekarang kita kembali dulu ke Bima yang nampak sudah merasa lelah setelah beberapa lama menawarkan diri untuk kerja di pasar. Namun tak satu pun yang menerimanya. Dengan perut yang mulai nagih kembali. Bima pun istirahat di pojok pasar. Saat sedang istirahat itu, tiba-tiba sekelompok orang mendatangi Bima. Hei lu, mau cari masalah disini lu ya? Hardik salah seorang dari yang mendatanginya itu. Bima pun sedikit terkejut dibentak tiba-tiba seperti itu. Maksudnya gimana pak? Saya gak faham. Tanya Bima sambil berdiri dari duduknya. Jangan pura-pura bego lu. Emang gak ada yang perhatiin lu tadi? Lu kan yang bawa barang-barang pengunjung disini tadi. Asal lu tahu ya? Itu kerjaan kita-kita disini. Lu main serobot aja. Mau cari mati lu ya? Kata orang yang bertubuh besar itu. Setidaknya ada lima orang yang sekarang di hadapan Bima. Bima pun menggaruk-garuk kepala. Lalu dia bicara. Oh tadi itu ya? Iya pak. Saya cuma bantu ibu itu aja kok. Apa salah? Tanyanya polos. Perkataan Bima itu malah membuat orang tadi makin kesal saja. Lantas dia pun bicara lagi dengan nada yang makin keras. Ya jelas salah lah. Lu ini mikir gak sih? Itu kerjaan kita-kita. Kalau lu mau jadi kulipanggul lu harus daftar dan dapat izin dulu dari gua. Jangan main serobot aja. Faham gak lu? Kata orang yang bertubuh kekar yang dipastikan dia pimpinan kelompok tukang angkut barang di pasar itu. Oh begitu ya pak. Maaf saya gak tau pak. Tadi cuma bantu saja pak. Saya tidak bermaksud. Kata Bima yang terhenti bicaranya karena pukulan telak menerpa wajahnya. Buk. Pukulan keras itu begitu terdengar karena telak mengenai Bima yang tak tahu akan diperlakukan seperti itu. Namun kejadian itu benar-benar mengejutkan para kulipanggul yang berada di hadapan Bima saat ini. Pemuda yang dianggapnya culun itu. Nampak tak bergeming sedikit pun. Dia masih tetap berdiri tegak di depan bos mereka. Padahal mereka tahu, pimpinan mereka itu sangat ditakuti di pasar itu. Karena keganasannya yang mantan preman di situ. Dan sekarang menguasai komunitas kulipanggul di pasar itu. Pukulan kerasnya seolah tak berdampak pada pemuda polos di depan mereka. Jika pukulan bos mereka terkena yang lain, pasti bisa langsung roboh. Pikir mereka saat ini. Namun hal itu tak terjadi pada Bima. Hanya sedikit darah yang keluar dari bibirnya. Darah itu efek dari pukulan yang diterimanya tadi mengenai pipinya dan sisi kiri mulutnya yang sedang bicara. Hingga tak sadar. Bibirnya tergigit sendiri oleh giginya. Bima yang merasa ada darah yang keluar dari selah kiri bibirnya. Dia pun mengusap dengan tangannya. Lalu dia bicara lagi. Maaf pak, ini ada apa ya? Kok saya tiba-tiba dipukul? Tanya yang makin membuat kesal orang yang memukul Bima tadi. Tanpa bicara lagi. Bos kulipanggul itu pun melayangkan pukulan lagi ke arah Bima. Dan sepertinya kali ini lebih bertenaga dari yang pertama. Karena bos kulip itu merasa harus menjatuhkan pemuda di depannya agar tak mencoreng reputasinya sebagai preman pasar yang berkuasa di situ. Dia kali ini memukul dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Namun kali ini, Bima sudah nampak lebih siap. Saat melihat kepalan tangan melayang ke wajahnya, Bima dengan cepat melayangkan tepisan dengan cara meninju ke arah kepalan tinju bos kulip yang mengarah padanya. Dan, krak, terdengar kedua tinju itu beradu. Aduh, sialan lu, kata bos kulip itu sambil memegangi tangan kanannya. Dia merasakan ada jarinya yang patah. Anak buahnya melihat hal itu menjadi terkejut. Bagaimana tidak, bos yang mereka takuti itu kini terlihat kesakitan dengan tangan kanan yang terkulai akibat beradu tinju dengan pemuda yang dianggap remeh oleh mereka. Namun kini apa yang dilihat mereka sungguh mengagetkan. Bos mereka nampak kalah telak dalam adu tinju tadi. Karena pemuda di depan mereka nampak biasa-biasa saja. Bahkan pukulan balasannya tadi terlihat tak memakai kekuatan penuh dan terlihat hanya menepis biasa saja. Namun efeknya terlihat sekarang begitu luar biasa. Bos mereka nampak meringis kesakitan. Rupanya tenaga Bima benar-benar besar. Walau tak berniat melukai preman itu. Tapi tetap saja akibat tepisannya itu bisa membuat patah jari tangan bos kulip itu. Ma, maaf pak. Saya tak bermaksud melawan bapak-bapak. Saya hanya takut dipukul lagi tadi. Kata Bima yang membuat para kulipanggul itu melongo. Benar-benar polos ini bocah. Gumam salah seorang kulipanggul di situ. Diem lu. Kata bos kulip itu sambil menahan rasa sakit di tangan kanannya. Bima pun diam dan menatap ke arah bos itu. Lalu terdengar bos itu bicara lagi. Hei kalian ngapain diem? Bukannya bantuin gue gebukin anak itu. Kata bos kulip itu. Yang disuruh. Malah saling lirik. Mereka terlihat bimbang. Ada perasaan takut jika harus berhadapan dengan pemuda itu setelah melihat bosnya sendiri tak berdaya di hadapan pemuda polos itu. Tapi jika tak dituruti. Mereka takut bosnya marah. Dalam kebimbangan dengan situasi yang mereka hadapi. Tiba-tiba mereka mundur saat melihat Bima bergerak. Mereka pikir pemuda di depannya sudah siap untuk bertarung. Tapi rupanya dugaan mereka salah. Bima justru berbalik dan membungku untuk mengambil tas besarnya. Melihat hal itu. Tak disiasiakan oleh salah satu tukang panggul yang posisinya paling dekat dengan Bima. Dia dengan cepat melayangkan pukulan kepala belakang Bima. Namun Bima sudah menyadari gerakan itu. Karena bayangannya terlihat dari tembok putih di depannya. Tanpa berbalik, Bima berencana menahan terjangan Kuli itu dengan menendangkan kaki kanannya ke belakang. Kaki Bima itu layaknya ekor kalajengking yang menyengat Kuli yang hendak menerjang kepala Bima. Tendangan yang awalnya cuma buat nahan gerakan Kuli itu. Pada kenyataannya di luar dugaan. Tendangan kalajengking Bima itu justru telak mengenai perut si Kuli yang sedang menerjangnya. Hingga membuatnya langsung terjengkang beberapa langkah ke belakang. Aduh, jeritnya. Kuli itu roboh dengan rasa sakit luar biasa di bagian perut yang langsung dipeganginya saat ini. Bima pun melirik ke arah Kuli yang kena tendangannya tadi. Dia terlihat meringkuk sambil memegangi perutnya. Melihat kejadian itu. Bos Kuli dan anak buahnya dibuat melongo. Mereka tak menyangka pemuda yang dianggapnya polos itu memiliki kekuatan besar. Sampai-sampai tendangan asal-asalan saja bisa langsung membuat roboh temannya. Namun berbeda dengan Bima. Dia merasa bersalah telah menyakiti Kuli itu. Lalu dia menghampiri Kuli itu. Tapi gerakan Bima disalah artikan teman-temannya. Mereka semua langsung mundur. Karena mengira pemuda itu mau menyerang mereka. Namun ternyata dugaan mereka salah. Bima justru mencoba membangunkan Kuli yang sedang tergeletak di situ. Maaf Pak saya terlalu keras tadi ya. Saya tak sengaja Pak. Ujar Bima yang mengherankan semuanya. Tak sengaja bilangnya. Kampret juga ini bocah. Gumam para Kuli itu dalam hatinya masing-masing. Namun ternyata Kuli yang ditendang Bima itu belum bisa berdiri. Dia hanya terduduk saja di situ. Lalu Bima pun bicara lagi. Maaf Bapak-Bapak. Saya sebenarnya tak mau ada masalah di sini. Saya baru datang ke kota ini. Dan saya tadi cuma membantu saja. Tak berniat mencari keuntungan dari itu. Saya memang sedang cari kerja di sini. Tapi gak ada yang nerima saya. Memang saya butuh buat makan. Tapi tadi juga saya tak ambil uang upah dari si ibu. Karena niat saya cuma bantu dia Pak. Kata Bima yang membuat para Kuli itu saling lirik. Lalu terdengar bos Kuli itu bicara. Sudah jangan diteruskan. Tangan gua sakit nih. Sialan lu ya. Kata bos itu sambil terus memegangi tangan kanannya. Bima pun menghampiri bos itu. Sini Pak biar saya bantu. Insya Allah saya bisa mengurut tangan Bapak agar bisa normal lagi. Kata Bima yang langsung memeriksa tangan bos Kuli itu. Sepertinya ada yang patah Pak. Maaf ya. Kata Bima yang langsung mengurut jari-jari bos Kuli itu. Tahan sedikit ya Pak. Saya benerin biar gak bengkak. Kata Bima yang langsung menarik jari tengah bos Kuli itu. Dan. Trak. Terdengar suara saat jari itu diluruskan lagi oleh Bima. Bos Kuli yang awalnya kesal sama Bima. Kini dia merasa kagum dengan pemuda yang baru dilihatnya itu. Lalu dia bicara. Makasih nak. Kamu ini sebenarnya siapa? Dan dari mana? Kenapa bisa ada di sini? Tanya bos Kuli itu penasaran dengan siapa sebenarnya pemuda yang sudah mengalahkannya hanya dengan beradu pukulan saja. Bima pun menceritakan kisahnya. Sejak berangkat sampai uangnya hilang dan mau cari kerja buat makan di pasar itu. Mendengar kisah Bima itu. Akhirnya bos Kuli itu bicara. Oh maafkan kami kalau gitu nak. Kami sudah salah sangka tadi. Kenalin saya Barot. Kepala Kuli di sini. Kepala Kuli di sini. Katanya sambil mengenalkan dirinya pada Bima. Saya Bima pak. Jawab Bima yang menerima uluran tangan Barot si Kepala Kuli. Kamu tadi bilang belum makan ya? Kalau gitu ayo ikut kita ke posko. Nanti kamu bisa makan di sana. Kata Barot yang langsung mengajak Bima untuk ke posko mereka. Bima pun mau tak mau mengikuti ajakannya. Karena dia sudah tak kuat lagi menahan rasa lapar yang dideritanya. Baiklah pak. Terima kasih sebelumnya. Nanti saya bayar kalau saya sudah punya uang ya. Ujarnya yang langsung disambut tawa Barot. Santai saja nak. Kata Barot sambil menepuk bahu Bima. Mereka pun akhirnya berjalan ke arah posko mereka yang tak jauh dari tempat itu. Di lain tempat. Wanita yang disebut mama kecil oleh Maida sebelumnya. Kini nampak sedang turun dari rumah joglonya. Terlihat kini. Wanita cantik berusia 40 tahunan itu sedang berjalan ke arah rumah di mana Aulia Meri dan anak-anak mereka sedang menikmati kue di sore itu. Siapakah wanita yang dipanggil mama kecil oleh Maida itu? Benarkah wanita cantik itu istri ketiga Fajar? Kalau benar, siapa wanita yang dinikahi Fajar setelah dia beristrikan Aulia dan Meri? Tebak saja ya. Karena Mimin akan membukanya di episode yang akan datang. Jadi ikuti terus kisah Bima ini. Dan jangan lupa dukung channelnya dengan menekan tombol subscribe-nya. Bantu like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.